Hai weh tetep-tetep Oh begitu Oh baru nyala tadi dah oh I Oh ya 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 Terima kasih telah menonton! Halo semuanya, berjumpa lagi bersama RDW Channel di sini. Dan di siang ini terdapat gangguan palang. Dan di mana bisa kalian lihat di depan kalian ini, ini tepatnya alarm berbunyi tidak terhenti-henti. Alarnya masih terus berbunyi, walaupun sudah disetel untuk diberhentikan, tapi tidak dapat. Ini terdapat gangguan palang pintu kereta. Nah, bisa kalian lihat nih kondisi perintasan JPL 29A. Dampaknya oleh petugas-petugas Intel sedang memperbaiki masalah dari gangguan ini. Dan ini juga kita lihat nih, terdapat kemacetan yang sangat panjang akibat gangguan palang ini. Karena para petugas ini masih menggunakan manual untuk mengantisipasi kecelakaan. Nah, kalian lihat depan kita ini ada petugas dari Sintel yang sedang memperbaiki kerusakan palang pintu kereta ini. Palangnya tidak dapat, tapi alarmnya tidak dapat dihentikan. Sedang disetel ulang oleh para-para petugas senior kita dari Sintel. Mantap. Oke, kita terus lagi ya, lanjut lagi. Kita lihat lagi bagaimana caranya untuk mengantisipasi kereta dengan menggunakan sumpoyan tiga tetap. Mantap. Jangan lupa di-like dan di-share ke teman kalian ya. Nah, ini persiapan yang lapor dari PPK. Berdapat ada KRL. Palangnya sudah tidak berbunyi lagi nih. Awas, jatuh. Ini nampaknya ada KRL yang melintas dengan palang tidak berbunyi. Eh, alarm tidak berbunyi dan palang tidak tertutup. Bisa kalian lihat nih, KRL-nya nih. Wah, mantap. Antisipasinya. Luar biasa. Pak Gotri, sudah mengamankan. Buka lagi. Mantap, guys. Oke, lanjut. Dari arah duri. Kita lihat. Kita lihat di situ aja ya. Apa di sini ya. Lihatnya ya. Liputnya kita gimana? Liputnya bagus ya. Palang itu gimana? Liputnya ya. Kita beri semangat dulu kepada Bang Gotri. Bang Gotri, semangat untuk hari ini. Dari jam 12 kurang 10 menit. Wah, dari jam 12 kurang 10 menit ya. Gangguan palang. Gangguan palang, gangguan alarm semuanya. Semua gangguan. Nah, kita lihat kereta dari duri ya. Gimana bagusnya ya? Kenapa sih ini? Liputnya ya? Kita lihat kita yang lebih liputnya ya. Tapi nanti-nanti kita belum jalan. Oh, jalan-jalan, jalan, jalan, jalan. Eh, tantang. Tantang, tantang. Terus, terus. Hampir saja. Wah, baru nyala. Masih sedikit-dikit lagi-dikit lagi-dikit lagi dah. Ah, mati lagi alarmnya. Wah, tutup-tutup, tutup-tutup. Wah, tutup-tutup. Wah, palingnya tutup. Wah, nggak bisa itu. Ditarik. Gangguan alat nih, ini gangguan alat. Kita lihat. Parah, ternyata ya. Parah, ternyata ya. Pertugas yang lagi sedang membantuin ya. Biarkan petugas yang sedang berdinas ya. Soalnya kita lagi luar dinas. Nah, begitulah proses evokasi palang. Siapain lagi dari arah angke. Jatuh lagi ini, mah. Nyalain bisa, loh. Bisa, mah. Bisa lulup nggak, ya? Kita lihat sini. Masih aja. Tapi, parah, masak kepalanya, guys. Ini lagi dalam proses perbaikan. Perbaikan palang pintu. Perbaikan ikan kpping. Perbaikan. Jatuh... Perbaikan saya. ... Kita lihat. Perbaikan liar ini. Perbaikan malam. Sampai jumpa ini. tahu ikan nih nampaknya bisa ditutup mantap nampaknya sudah bisa ditutup dalam waktu kurang lebih 20 menitan Palang sudah bisa rumah kembali inilah antusias dari tim Sintel mantep banget kerjanya sangat cepat sekali begitu gangguan terima laporan ke PPK membangun Sintel ternyata dalam waktu kurang 20 menit Palang sudah normal kembali waduh mantap mantap sekali kurang dari 20 menit guys ini yang dinamakan kerja yang profesional mantep banget jadi tidak terjadinya kelamaan waktu yang membuat kendala bagi para petugas BCL nya ya dalam waktu kurang 20 menit Palang sudah diperbaikin udah bisa dengan sempurna lagi mantap sekali ternyata kita coba nanti ya lihat karel nih Apakah bisa ditutup dengan sempurna atau tidak muntah lagi nanti karel dari arah angke persiapan ya Nah itu dia nol karel nol wah alarm sudah berbunyi apakah dengan juga dapat bisa terurai tertutup kita lihat Oh sudah bisa ternyata mantap sekali sudah bisa dikoordinasikan sudah bisa terurai kembali atau jangan sudah bisa normal kembali ya hahaha kita lihat nih sudah normal kembali guys luar biasa karel yang pertama yang melintas GR 205 Neolufur ini kita saksikan kita saksikan wujh bocek jelek 0 5122 i Sudah bisa terbuka lagi Mantap Sudah normal kembali Cukup sekian videonya Mantap ya Tinggal mengurangi kemacetan doang Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe Terima kasih semua yang telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya